Pendekar yang jilid 16. Akhirnya secara lamat-lamat dia dapat membaca juga tulisan yang tercantum di atas kertas itu. Hati-hati kakimu, ketika membaca tulisan itu, kakinya menjadi kehilangan keseimbangan dan segera terjerumus ke bawah. Ternyata di bawah sana terpasang sebuah perangkap. Hati-hati. Di tengah bentakan, dia sudah menerjang, kemuka dan menarik tangan Quick Tailok. Mendapat tarikan, Quick Tailok segera mementalkan tubuhnya ke udara dan melompat ke atas. Ilmu dalam meringankan tubuh yang dimilikinya tidak terhitung lemah, lompatannya itu sangat tinggi. Sayangnya sekali, semakin tinggi dia melompat, semakin ruyamlah keadaannya. Keraak tiba-tiba dari balik daun berkumandang suara keras, tiba-tiba sebuah jaring besar terjatuh dari atas. Sungguh sebuah jaring yang besar sekali. Sekalipun Quick Tailok punya sayap dan bisa terbang seperti burung, juga jangan harap bisa menghindarkan diri dari seragapan tersebut. Apalagi tubuhnya sedang melompat ke tengah udara, seakan-akan tubuhnya sedang menyongsong datangnya jaring tersebut, mau menghindar ke arah manapun tak sempat lagi. Bukan dia saja yang tak bisa menghindar, Yanjit sendiri pun tak dapat menghindarkan diri. Tampaknya kedua orang itu segera akan terkurung oleh jaring besar itu. Mendadak sesosok bayangan hitam meluncur lewat seperti peluru yang ditembakkan oleh meriam, kecepatannya hampir sukar dilukiskan dengan kata-kata. Bayangan hitam itu menyambar lewat dari atas kepala mereka, tangannya dengan cekatan menyambar jaring tadi. Bayangan hitam itu bukan peluru kanon, melainkan manusia. Dia adalah Lim Taipeng. Setelah menyambar jaring itu, tubuh Lim Taipeng masih meluncur ke depan sejauh dua-tiga kaki lebih ke depan sebelum akhirnya gerakan itu melamban. Sementara itu Kuik Tai Lok dan Yanjit sudah mengundurkan diri keluar dari hutan itu, tampak Lim Taipeng masih bergelantung di atas pohon dengan tangan yang satu memegang dahan, tangan lain memegang jala, tubuhnya berayunan kesana kemari. Jantung Kuik Tai Lok masih berdebar keras, tak tahan lagi dia menghela nafas panjang, lalu katanya sambil tertawa getir, Kali ini, seandainya bukan kau, aku benar-benar sudah menghantarkan diri ke dalam jaring. Kau tak usah berterima kasih kepada ku, kata Lim Taipeng sambil tertawa. Kalau tidak berterima kasih kepadamu, lantas harus berterima kasih kepada siapa berterima kasih saja kepada orang yang berada di belakangmu. Ketika Kuik Tai Lok membalikan badannya, dia baru melihat Tong Tiong dengan wajah hijau membesi sedang berdiri di belakang. Sambil tertawa kembali Lim Taipeng berkata, Sedari tadi toh sudah kukatakan, aku sudah tak mampu untuk melompati tembok lagi lantas tadi, tadi, Ong Loto Allah yang melemparkan tubuhku dengan kekuatan yang hebat, Kalau tidak masa bisa secepat itu gerakan tubuhku di dunia ini memang tak akan ada orang yang memiliki gerakan tubuh sedemikian cepatnya, Andai kata tidak meminjam daya lemparan dari Ong Tiong, siapapun mustahil bisa memiliki gerakan tubuh sedemikian cepatnya. Kuik Tai Lok melirik sekejap ke arah Ong Tiong, lalu katanya sambil tertawa paksa, Tampaknya tenaga lemparan yang dimiliki Ong Lotoa memang hebat juga tapi Ong Lotoa justru mengagumimu, Ucap Lim Taipeng. Mengagumi aku meski tenaga lemparannya besar, nyalimu jauh lebih besar, Kontan Kuik Tai Lok melotot sekejap ke arahnya sambil mengomel, Apakah kau harus menirukan seekor monyet, berbicara sambil bergelantungan di atas pohon sebetulnya sedari tadi aku sudah pingin turun, Jawab Lim Taipeng sambil tertawa, Sayang kakiku memang tidak penurut, Ong Tiong tidak berbicara apa-apa selama ini, demikian pula Yan Jip. Kedua orang itu sedang mengawasi Kuik Tai Lok dengan matemenelik. Kuik Tai Lok cuma bisa tertawa getir sambil berkata, Tampaknya, bukan cuma tiada perbuatan yang berhasil ku lakukan hari ini, Bahkan berbicara pun tak ada yang benar, saat itulah Yan Jip baru menghela nafas. A-a-a-ai. Baru kali ini perkataanmu itu benar, katanya. Cahaya lampu menyinari dalam ruangan. Di atas meja, selain terdapat lampu, masih ada lagi secari kertas, sebilah pisau dan seguchi arak. Karena pada akhirnya Kuik Tai Lok tak tahan juga untuk mencabut keluar pisau itu dari atas pohon, Tentu saja dia tak lupa untuk membawa pulang seguchi arak itu. Meski potongan badan orang ini tidak mirip kebau, wataknya justru watak kerbau. Dia malah kelihatan berbangga hati, ujarnya sambil tertawa, Aku toh sudah bilang, mencabut pisau itu tidak ada pengaruhnya, Aku sudah tahu bahwa permainan yang mereka persiapkan kali ini sudah pasti adalah suatu permainan baru. Coba lihatlah, bukankah permainan ini termasuk suatu permainan baru-barunya sih memang baru, Tapi ikan yang masuk jaring pun lebih baru dan segar, sambung Yan Jip dingin. Dia mengambil pisau di meja itu dan melanjutkan, Sekarang aku baru tahu, pisau ini sebetulnya dipersiapkan untuk memotong daging apa, Apakah untuk memotong daging ikan? Tanya Kuik Tai Lok kemudian dengan cepat. Akhirnya betul juga jawabanmu itu, Kalau begitu, lebih baik aku menjadi seekor ikan yang mabuk saja, Biar kalau dipotong tidak terasa sakit, Dia lantas mengangkat guci arak itu siap untuk diminum, Gumamnya kembali, Udang mabuk konon merupakan hidangan yang terlezak dari wilayah Kang Lam, Aku rasa ikan mabuk pasti sedap pula rasanya, Tapi arak itu belum sempat diteguk olehnya, Sebab secara tiba-tiba Ong Tiong merampas guci araknya itu. Kuik Tai Lok menjadi tertegun, Lalu serunya, Eh, 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 sejak kapan kau berubah menjadi seorang setan arak seperti aku? Arak ini tak boleh diminum, Ucap Ong Tiong. Tadi saja masih bisa diminum, Mengapa sekarang tak boleh diminum? Sebab tadi adalah tadi dan sekarang adalah sekarang. Yanjit memutar sepasang biji matanya, Lalu berkata, Tadi guci arak ini kau letakkan di mana di depan pintu? Jawab Kuik Tai Lok. Tadi kita semua berada di dalam hutan, Apakah di depan pintu tiada orang lain? Ya, ah, ah, tak ada. Itulah sebabnya arak itu tak boleh diminum sekarang. Masa baru pergi sejenak, Sudah ada orang yang meracuni arak kita itu. Jangan kau bilang kepergian kita tadi. Cuma sebentar, Saat seperti itu sudah cukup buat orang lain untuk meracuni 80 guci arak. A.A.A. Kalian jangan menakut-nakuti aku, jangan kau lukiskan mereka itu menakutkan sekali, memangnya mereka benar-benar bisa menerobos masuk tanpa lubang dan tak pernah melewatkan setiap kesempatan yang bisa dipakai untuk mencelakai orang. Ong Tiong tidak berbicara, tiba-tiba dia melangkah keluar pintu dan membanting Gucci itu keras-keras. Gucci itu seketika hancur berantakan, arak pun mengalir membasai seluruh tanah. Kuitailok segera menghela napas panjang, gumamnya, sayang, benar-benar amat, tiba-tiba suaranya terhenti sampai separuh jalan, orangnya juga mendadak ikut tertegun. Seekor ular yang kecil, kecil sekali sedang merambat keluar dengan pelan sekali dari balik hancuran Gucci arak tersebut. Ular itu bukan cuma kecilnya bukan kepalang, tapi semakin kecil tubuhnya, konon semakin berbisa pula. Paras muka Kuitailok berubah hebat tak tahan lagi dia menghela napas panjang, gumamnya, tampaknya orang-orang itu betul-betul sudah menerobos masuk melalui setiap lubang yang ada YAA, itulah hular bergaris merah yang bisa masuk melalui setiap lubang yang ada seru yanjit secara tiba-tiba. Dengan terkejut dia memandang ke arah Ong Tiong, kemudian ujarnya kembali, betulkah hular itu adalah hular bergaris merah yang disebut buhong putji dengan wajah hijau membesi pelan-pelan Ong Tiong membalikan tubuhnya lalu berjalan, kembali ke ruangan dan duduk di bawah sinar lentera. Kali ini, ternyata ia tidak membaringkan diri. Kembali yanjit menghampirinya sambil bertanya, apakah dia? Sebenarnya benarkah dia kembali Ong Tiong termenung sampai lama sekali, tapi akhirnya dia mengangguk juga. Yanjit segera menghembuskan napas panjang, selangkah demi selangkah ia mundur ke belakang, tiba-tiba dia pun membaringkan diri. Kali ini dia membaringkan diri di atas ranjang. Kwik Tai Lok segera menghampirinya sambil bertanya, apa sih yang dimaksudkan dengan buhong putji tersebut? Dia adalah seorang manusia bukan saja keadaan yanjit saat ini sudah lemas sekali, bahkan tenaga untuk berbicara pun sudah tidak dimiliki. Manusia macam apakah dia? Kau kenal dengan orang itu tanya kwik Tai Lok lagi. Yanjit tertawa getir. Seandainya aku kenal dia, aneh namanya kalau aku masih bisa hidup sampai sekarang, tiba-tiba dia melompat bangun dan menerjang ke hadapan Ong Tiong. Setelah itu serunya, tapi kau, sudah pasti kau mengenalnya Ong Tiong termenung lagi beberapa saat lamanya. Kemudian ia berkata sambil tertawa, sekarang, aku toh masih hidup. Pak Aai, orang yang mengenali dirinya, ternyata masih bisa hidup dengan segar bugar, memang kejadian ini merupakan suatu kenyataan yang tidak mudah. Pelan-pelan senyuman di wajah Ong Tiong lenyap tak berbekas, kemudian ia pun menghala napas panjang. Yee Aai, memang tidak mudah sahutnya. Hampir berteriak keras kwik Tai Lok karena tak sabar, serunya dengan lantang, sebenarnya kalian sedang membicarakan soal manusia. Atau soal manusia jawabian Jib. Apakah orang itu bernama ular bergaris merah Yee Aai, lagi pula Buhong Putji, artinya, kau mempunyai setitik keteledoran saja maka dia akan segera meracunimu sampai mampus, setitik keteledoran. Setiap orang tak akan terhindar untuk membuat sedikit keteledoran, Aai, itulah sebabnya andai kata dia hendak meracunimu, maka hanya ada satu jalan saja bagimu, jalan yang mana. Mati diracuni olehnya tanpa terasa kwik Tai Lok menghembuskan napas dingin, serunya, kalau begitu permainan busuk yang dipakai untuk mencelakai orang tadi pun merupakan bagian dari permainan busuknya Meskipun kepandayan meracuni orang yang dimiliki orang itu sudah mencapai tingkatan yang tak terhingga di dunia ini, tapi kepandayan yang lain masih belum seberapa hebat, kalau begitu, aku pun bisa berlega hati kata kwik Tai Lok sambil menghembuskan napas lega. Sayang, kecuali dia masih ada orang lain lagi, siapa Jianjio Jianokong Xin, Dewa Kebuang bertangan seribu bermata seribu bertangan seribu bermata seribu. Maksudnya orang ini mampu melepaskan sambitan senjata rahasia yang bagaimana gencar pun sehingga seakan-akan dia mempunyai seribu buah tangan dan seribu buah mata. Konon seluruh bagian tubuhnya penuh berisikan senjata rahasia, bahkan dari hidungnya pun dapat mengeluarkan senjata rahasia kwik Tai Lok, mengerling sekejap ke arah Ong Tiong, tiba-tiba katanya sambil tertawa, bagus sekali, asal aku bisa berjumpa dengan orang ini, maka hidungnya pasti akan ku hajar dulu sampai pesek tapi bila kau berjumpa dengan Ciu Kucu Lem Ang Niu Ciu. Perempuan berbaju merah yang menolong kesulitan dan menolong penderitaan orang, sudah pasti pukulanmu itu tak akan tega kau lepaskan, perempuan baju merah yang menolong kesulitan dan penderitaan orang. Kalau didengar dari namanya sih tampaknya seorang manusia baik-baik, dia memang orang baik, tahu kalau kebanyakan orang di dunia ini hidup dalam kesulitan dan penderitaan, oleh sebab itu dia selalu berpikir bagaimana caranya untuk membantu mereka cepat-cepat memperoleh pelepasan, A-A-A-A-I, kalau ku dengar dari perkataanmu itu, tampaknya dia seperti orang jahat, sekalipun kau memilih di dalam 800 laksa orang, belum tentu dapat kau jumpai seorang manusia baik seperti dia, apakah dia memiliki kepandayan khusus sambil menarik muka dan bernada dingin? Sahutian Jit, soal kepandayanya, lebih baik kau tak usah tahu, apakah dia adalah seorang perempuan yang cantik jelita? Sekalipun benar, sekarang juga telah menjadi seorang nenek tua, seorang nenek yang cantik, ia sudah berusia 6-70 tahunan belum, 5-60 tahunan agaknya belum sampai kurang 5-40 tahunan mungkin sudah mencapai. Kekwik Tai Lok segera tertawa, saat itu merupakan saat orang menjadi muda untuk kedua kalinya, mana bisa dianggap sebagai seorang nenek yang Jit melotot sekejap ke arahnya, lalu berseru, usianya sudah tidak muda, apapunlah hubungannya dengan dirimu. Apa yang kau girangkan kapan sih aku merasa gembira kalau tidak gembira, kenapa tertawamu macam anjing mendapat tulang karena aku memang seekor anjing sekali lagi Jit melotot sekejap ke arahnya, kemudian tak tahan dia tertawa gelap sendiri. Menggunakan kesempatan itu Kekwik Tai Lok segera bertanya lagi, kalau ku dengar dari perkataanmu tadi, kepandaian yang dia miliki itu sudah pasti khusus dipakai untuk menghadapi kaum lelaki, bukan begitu sekali lagi Jit menarik mukanya. Aku sendiri pun tak tahu kepandaian apakah yang dia miliki, aku cuma tahu tidak sedikit orang lelaki yang mampus di tangannya, selama ini Lim Tai Peng hanya bersandar di kursi sambil beristirahat, tiba-tiba selanya, mungkinkah orang-orangan itu hasil bikinannya bukan jawabian Jit. Kalau bukan dia, lantas siapa sudah pasti Etkian Santiong Cuim Yahu, lencana pembetut Sukma yang bertemu orang lantas mengantar jenazah. Cuim Yahu ulang Lim Tai Peng dengan kening berkerut. Bukan saja orang ini mempunyai akal busuk yang tak terhitung jumlahnya, lagi pula dia memiliki sepasang tangan yang pandai sekali membuat kerajinan tangan, pandai menyaru, pandai membuat alat perangkap, alat jebakan dan lihai sekali dalam melepaskan senjata rahasia serta membuat senjata aneh, pokoknya orang ini hebat sekali. Berkilauan sepasang metu kuik tai lok setelah mendengar perkataan itu tiba-tiba gumamnya, aku mengerti sekarang. Aku mengerti, apa yang kau pahami seekor ular, seekor kelabang, seekor kalajengking dan sebuah lencana pembetut Sukma, sekarang yang masih kurang adalah seekor burung elang, tiba-tiba Lim Tai Peng menimbrung. Sewaktu aku masuk ke hutan bersama Ong Lotoa tadi, aku seperti menyaksikan ada sesosok bayangan manusia sedang melayang turun dari atas jaring tersebut ke atas dahan pohon yang lain, jaring itu sudah barang tentu tak mungkin bisa melayang sendiri dari atas pohon, tentu saja di atas pohon ada orangnya, seru yan jip. Kemana perginya orang itu tanya kuik tai lok. Lim Tai Peng segera tertawa getir. Waktu itu aku sedang dilemparkan Ong Lotoa ke atas pohon, dalam keadaan begitu, aku mana sempat untuk menggubris orang lain lagi. Apalagi ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang itu lihai sekali, padahal kekatnya seperti seekor burung elang saja it hui chiong tian pahong heng, raja elang sakti yang terbang menembusi angkasa yaa betul, lima buah layang-layang dengan lima orang manusia, akhirnya komplit juga sekarang seru kuik tai lok sambil bertepuk tangan. Di antara kelima orang ini, bukan saja ilmu meringankan tubuh dari pahong heng yang terhitung tinggi, konon ilmu silat yang dimilikinya pun, termasuk paling lihai, menurut penglihatanku, di antara kelima orang itu, yang paling sukar dihadapi adalah si perempuan baju merah yang suka menolong kesulitan dan penderitaan orang itu, kenapa karena kita semua adalah orang lelaki, jika seorang lelaki tidak suka bermain perempuan, sekalipun dia memiliki kepandaian sejagat pun tak akan mampu digunakan, dengus yang jid dingin. Aai, tapi lelaki manakah di dunia ini yang tidak suka akan kecantikan wajah seorang perempuan? Selama ini Ong Tiong cuma duduk di situ dengan wajah serius, dia tidak berbicara, tidak pula bergerak. Bila dapat tidak bergerak, dia tak akan sembelarangan bergerak. Yan Jip mengambil sebuah bangku dan duduk tepat di hadapannya, lalu berkata, kau telah melihat layang-layang itu, kau tentu tahu bukan siapa-siapa saja yang telah datang mencari gara-gara denganmu. Kuik Tai Lok memindahkan pula sebuah bangku di hadapannya, lalu berkata pula, Oleh sebab itu kau mengusir kami pergi, karena kau tahu bila mana kelima orang itu sudah muncul di sesuatu tempat, maka mereka akan mengobrak abrik tempat tersebut. Kau tak ingin menarik kami tercebur di dalam air keruh ini, maka kau baru berusaha untuk mengusir kami pergi dari sini. Tapi, tahukah kau bahwa kami telah bersiap-siap untuk terjun pula ke dalam air keruh itu yaa, sejak kami kenal denganmu. Kami telah bertekad untuk selalu berada bersamamu, karena kami adalah temanmu. Maka entah kemanapun kau pergi, kami pasti ada di situ. Maka dari itu, bila kau ingin mengusir kami sekarang, keadaan sudah terlambat. Tong Tiong memandang kedua orang itu secara bergantian, dia belum juga berkata apa-apa. Dia tahu, sekarang ia sudah tak perlu berkata apa-apa lagi. Dia khawatir bila sampai buka mulut maka air matanya akan jatuh bercucuran. Teman, kata-kata itu memang amat sederhana, tapi tahukah kalian bahwa dibalik kesederhanaan itu justru tersimpan sesuatu yang agung? Ong Tiong telah mengepal sepasang tangannya kencang-kencang, lalu sepatah demi sepatah katanya, kalian memang benar-benar merupakan sahabat karibku walau cuma satu kalimat, namun itu sudah lebih dari cukup. Asal kau benar-benar dapat memahami makna yang sebenarnya dari ucapan tersebut, maka kau tak usah berkata apa-apa lagi. Yan Ji tertawa, Lim Tai Peng juga tertawa. Kwi Tai Lok menggenggam tangan Ong Tiong raterat. Asal mereka dapat mendengar ucapan tersebut, hati mereka sudah merasa amat puas. Mereka tidak bertanya apa sebabnya Ong Tiong bisa bermusuhan dengan kelima orang itu, juga tidak menanyakan dari mana datangnya kesulitan tersebut. Selama Ong Tiong tidak mengatakannya, mereka pun tak akan bertanya. Sekarang, satu-satunya persoalan di dalam hati mereka adalah, bagaimana caranya untuk menghilangkan kesulitan tersebut? Begitu melihat munculnya kelima buah layang-layang tersebut, aku sudah tahu kalau kesulitan telah datang ujarian Jit. Layang-layang itu sesungguhnya memang merupakan suatu peringatan, Ong Tiong menerangkan. Kalau tahu mereka bermaksud untuk mencari gara-gara denganmu, apa sebabnya mereka memberi peringatan lebih dulu agar kau membuat persiapan-persiapan? Sebab, mereka tidak menghendaki kematianku yang terlampau cepat dengan wajah membesi, pelan-pelan terusnya, karena mereka tahu betapa hebatnya penderitaan seorang dalam menantikan saat tibanya kematian, sebab penderitaan dan siksaan semacam itu beratus-ratus kali lipat lebih hebat daripada siksaan serta penderitaan macam apapun yang Jit segera menghela nafas panjang. A-a-ai, tampaknya kesulitan yang kau hadapi sekarang benar-benar bukan suatu kesulitan yang kecil, Y-a-a, memang tidak kecil, mendadak quicktailok tertawa, katanya, cuma sayang mereka toh masih salah menghitung sesuatu, oh-oh-oh-oh, meskipun mereka terdiri dari lima orang kami pun berempat, kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti menderita tapi paling tidak mereka lebih untung dalam posisi daripada kita? Maksudmu serangan yang terang-terangan mudah dihindari, serangan yang bersembunyi susah dihadapi, tentunya kau mengerti bukan apa maksudnya, aku mengerti, tapi aku tidak takut, apa yang kau takuti seru Y-an-Jit dengan meti melotot. Takut padamu tak tahan Y-an-Jit tertawa geli, tapi dengan cepat dia menarik muka kembali sambil melengus. Padahal dia pun memahami perkataan dari quicktailok, sebab dia sendiri pun demikian. Manusia macam mereka hanya takut kalau orang lain baik kepada mereka, takut kalau dibikin terharu oleh orang lain. Andai kata membuat mereka terharu, sekalipun mereka disuruh memenggabatok kepalanya untuk diberikan kepadamu pun, mereka tak akan mengerutkan dahi. Kembali quicktailok berkata, tentara datang kita tahan, air datang kita bendung, manusia-manusia semacam itu pun bukan manusia yang luar biasa, selain mencelakai orang dengan akal busuk dan care, tersembunyi, aku lihat kepandaian sesungguhnya yang mereka miliki terbatas sekali, setelah berhenti sebentar, terusnya, persoalannya sekarang hanyalah, kapan mereka baru akan benar-benar datang kemari entahlah ucapung, Masa kau sendiri pun tidak tahu aku hanya tahu sebelum mereka menghantar keberangkatanku ke Alembaka, sudah pasti orang-orang itu tak pergi dari sini. Quicktailok segera tertawa, katanya, sekarang, siapa yang akan menghantar keberangkatan siapa masih sukar ditentukan, rasanya kita pun tak perlu cepat berputus asa di situlah terletak daya tarik KWI tailok. Dia selalu percaya pada diri sendiri, dia selalu periang, manusia macam ini, sekalipun menghadapi langit ambruk pun tak akan bermuram durja, sebab dia beranggapan asal seseorang memiliki keyakinan serta rasa percaya pada diri sendiri, maka kesulitan macam apapun dapat diselesaikan. Bukan saja dia memiliki rasa percaya pada diri sendiri, selain itu dia pun berusaha menanamkan rasa percaya pada diri sendiri itu di dalam hati orang lain. Pelan-pelan paras muka Ong Tiong berubah menjadi cerah kembali, tiba-tiba ujarnya, walaupun mereka agak menang posisi, tapi aku pun mempunyai suatu care yang baik untuk menghadapi mereka, apa caramu itu cepat-cepat Quicktailok bertanya. Tidur Quicktailok agak tertegun, kemudian tertawa geli. Care semacam ini mungkin hanya kau seorang yang dapat memikirkannya, dia berseru. Tidak baik kah care ini? Itulah yang dinamakan dengan ketenangan kita menantikan perubahan, Quicktailok segera bersorak sambil bertepuk tangan tiada hentinya. Betul, betul sekali serunya, kalau ingin tidur mari sekarang juga kita pergi tidur, dengan semangat yang segar serta kondisi badan yang lebih baik, kita hadapi cecunggup-cecunggup itu, kalau ingin tidur pun kita harus membagi waktu meronda usul yanjit dengan cepat. Betul, aku dan kau menjaga setengah malam pertama, kentongan ketiga nanti Ong Lotoa dan Lim Taipeng baru menggantikan kita, care ini kurang baik, tiba-tiba Lim Taipeng berseru, lebih baik aku dan kau menjadi satu regu, kenapa Lim Taipeng melirik sekejap ke arah yanjit, lalu berkata, sebab perkataan kamu berdua terlalu banyak, apalagi jika sudah berbincang dengan asik, ada orang masuk ke rumah pun kalian tak akan tahu, tiba-tiba yanjit berjalan keluar, sebab paras mukanya seperti agak memerah secara tiba-tiba. Lebih baik aku satu regu dengan yanjit saja, kata Quick Tai Lok dengan cepat, justru karena ada teman berbicara, rasa mengantuk baru bisa dihilangkan, di mulut dia berkata demikian, dia sudah melompat keluar dari ruangan itu. Perduli apapun yang diucapkan orang lain pokoknya, dia tetap bersikeras menjadi satu dengan yanjit. Ia merasa seakan-akan antara dia dengan yanjit sudah terikat oleh seutas tali yang tidak nampak. Memandang kedua orang itu sudah keluar dari ruangan, tiba-tiba Lim Taipeng tertawa, lalu gumamnya, kadangkala aku betul-betul merasa heran, mengapa si yao Quick bisa begitu tolalnya, Ong Tiong juga tertawa, sahutnya sambil tersenyum, jangan khawatir, dia tak akan terlalu lama berada dalam keadaan bodoh seperti itu, padahal aku sangat berharap agar dia bisa lebih lama lagi berada dalam keadaan begini baru terhitung menarik sekali, suasana di ruang tamu sangat gelap. Setelah masuk ke ruang tamu, yanjit segera duduk. Quick Tailok juga masuk ke ruang tamu serta ikut duduk pula. Cahaya bintang memancar masuk lewat jendela dan menyinari wajah yanjit, menyoroti sepasang meti yanjit. Sepasang matanya itu tampak jeli dan bercahaya berkilauan. Quick Tailok duduk di sampingnya sambil menatap wajahnya lekat-lekat, tiba-tiba katanya sambil tertawa, tahukah kau, kadangkala matamu itu persis seperti mata perempuan bagian mana lagi dari tubuhku yang mirip perempuan tegur yanjit sambil menarik muka. Sewaktu tertawa pun kau juga sangat mirip kalau toh aku mirip perempuan, mengapa kau masih mengintil terus di belakangku sebab bila kau ini perempuan, aku akan lebih getol lagi mengikutimu, jawab Quick Tailok sambil tertawa. Tiba-tiba yanjit melengos ke arah lain kemudian bangkit berdiri, mencari batu api dan memasang lentera. Tampaknya dia kurang berani untuk duduk berduaan dengan Quick Tailok di tempat kegelapan. Setelah cahaya lentera bersinar, bayangan tubuh mereka pun terbias di atas jendela. Mendadak Quick Tailok menarik tubuhnya, seperti hendak memeluknya. Dengan kaget yanjit berseru, kau, mau apa kau bila kau berdiri di situ, bukankah persis akan menjadi sasaran hidupnya jian jiho jian ganto awukong biji matanya berputar, mendadak sinar tajam dari balik matanya, dia lantas bergumam, yaa, inilah suatu ide yang bagus sekali, huuh, masa manusia macam kau juga mempunyai ide yang bagus yanjit melotot sekejap ke arahnya. Kalau memang si kebuang besar itu suka melukai orang dengan senjata rahasianya, apa salahnya kalau kita mencarikan beberapa buah sasaran hidup baginya siapa yang hendak kau jadikan sebagai sasaran hidup orang-orangan dari rumput jerami itu kemudian lanjutnya lagi. Mari kita pindahkan orang-orang itu kemari dan dudukkan di sini, bila dilihat dari luar jendela, siapa yang akan tahu kalau mereka itu bukan orang sungguhan kening yanjit yang semula berkerut dengan cepat mengendor kembali. Si kebuang besar itu pasti cuma melihat bayangan manusia dari luar jendela, kata Quick Tailop, dia pasti akan merasa gatal tangannya setelah melihat bayangan manusia, kemudian kita pun menunggu di luar, asal tangannya mulai gatal, maka kita pun gunakan akal untuk menghadapinya, yanjit termenung sebentar, lalu sahutnya hambar, kau anggap caramu itu sangat bagus sekalipun tidak bagus juga tak ada salahnya untuk dicoba, kita toh tak bisa menunggu saat kematian di sini, bagaimanapun juga tak ada salahnya bila kita gunakan akal untuk menggoda mereka, jangan lupa, orang-orangan jerami itu tak bisa melukainya, bagaimanapun juga, orang-orangan dari jerami itu toh benda mati, bagaimanapun juga rasanya jauh lebih mudah dihadapi daripada orang hidup yanjit segera menghela nafas panjang, baiklah katanya kemudian, untuk kali ini aku akan menuruti perkataanmu, coba lihat saja nanti apakah akalmu itu akan berhasil atau tidak, Quick Tailop tertawa, akal yang bodoh paling tidak toh jauh lebih baik dari sama sekali, tak punya akal bayangan dari orang-orangan dari jerami masih terhias di atas jendela, dilihat dari luar memang mirip sekali dengan orang sungguhan, sebab, bukan saja orang-orangan itu memakai baju, juga memakai topi, malam sudah semakin kelam, angin yang berhembus lewat membawa udara yang dingin yang menyayat badan, walaupun Quick Tailop dan yanjit telah menyembunyikan diri di balik buungan rumah yang terhindar dari hembusan angin, namun masih terasa kedinginan sampai menggigil badannya, mendadak yanjit berkata, sekarang kalau ada sedikit arak untuk diminum, sudah barang tentu kita tak akan kedinginan seperti ini, oh oh oh, tidak kusangka suatu ketika kau pun ingin minum arak, kata Quick Tailop sambil tertawa, aaaai, inilah yang dinamakan dekat tinta jadi hitam, dekat gincu jadi merah, bila seseorang bergaul dengan setan arak tiap harinya, cepat atau lambat dia pun akan berubah menjadi seorang setan arak, itulah sebabnya cepat atau lambat kau pun tak akan membenci orang perempuan, sambung Quick Tailop sambil tertawa, mendadak yanjit menarik muka dan tidak berbicara lagi, lewat beberapa saat kemudian, Quick Tailop baru berkata kembali, aku selalu tidak habis mengerti, manusia macam monglotoa mengapa bisa mengikat tali permusuhan dengan si kehuang besar, si ular bergaris merah dan lain-lainnya, lagi pula permusuhan mereka itu tampaknya mendalam sekali, kalau tidak habis mengerti, lebih baik jangan dipikirkan jawab yanjit dingin, apakah kau tidak merasa keheranan tidak kenapa sebab aku tak pernah bermaksud untuk menyelidiki rahasia orang lain, terutama rahasia teman, terpaksa Quick Tailop membungkam dan tidak berbicara lagi, lewat lama kemudian, mendadak terdengar bunyi, Kroook dengan wajah berubah yanjit segera berbisik, bunyi apakah itu Quick Tailop segera menghela nafas panjang, sahutnya sambil tertawa getir, perutku yang berbunyi karena lapar dia memang merasa kelaparan setengah mati, lewat lama kemudian, tiba-tiba terdengar, lagi bunyi aneh, Kroook titik Kroook bunyi apalagi kali ini, bisik Quick Tailop, gigiku lagi saling beradu jawab yanjit sambil menggigip bibirnya kencang-kencang, rupanya saking kedinginan sampai giginya saling bergemerutukan dengan kerasnya, kalau memang kedinginan, mengapa tidak bersandar saja di tubuhku usul Quick Tailop, ehm-ehm itu apa maksudnya, ehm artinya kau jangan berisik, bila mulutnya, nyerocos terus, mana mungkin kehuang besar itu berani muncul Quick Tailop tak berani bersuara lagi, terhadap persoalan apa saja dia tak takut, dia pun tidak takut kepada mereka, yang ditakuti adalah mereka tak berani datang, bila mereka berdua harus menanti terus dalam keadaan begini, lama-kelamaan mereka pun tak akan tahan, yang paling tidak tahan adalah siapapun tak tahu sampai kapan orang-orang itu baru munculkan diri, mungkin harus menunggu beberapa hari lagi, mungkin juga sedetik kemudian, Quick Tailop sedang bersiap-siap menyelimut di tubuh yanjit dengan jala ikan yang berada di tangannya, jala itu enteng dan lembut, tapi kuatnya bukan kepalang, entah terbuat dari bahan apa, Lim Tai peng sengaja membawanya pulang dan Quick Tailop bersiap-selap mempergunakannya untuk menghadapi si kebuang besar, dia telah bersiap-siap untuk menggunakan gigi membalas gigi, dengan mata membalas mata, meski jaring itu enteng, tapi dalam hati yanjit merasa amat hangat dan mesra, mendadak tampak sesosok bayangan manusia meluncur masuk lewat dinding pekarangan sebelah depan, sesudah berjumpalitam di tengah udara, cahaya tajam segera berkilauan memenuhi seluruh angkasa, ada 3-40 macam senjata rahasia yang disambitkan ke dalam jendela bagaikan hujan deras, sungguh cepat gerakan tubuh orang itu, tapi sambitan senjata rahasianya jauh lebih cepat, baik Quick Tailop maupun yanjit ternyata tak sempat menyaksikan bagaimana caranya senjata rahasia itu dipancarkan ke depan, begitu senjata rahasia itu disambit ke depan, orang itu pun menutulkan ujung kakinya ke tanah dan segera meluncur ke atas siap-siap kabur ke atas wuungan rumah, baru saja orang itu melayang ke atas, mendadak ia menemukan ada sebuah jala yang amat besar menyongsong kedatangannya, padahal dia sedang meluncur ke atas, keadaan ini ibaratnya dia sedang menyongsong datangnya jala itu, dalam kejutnya dia ingin meronta, tapi jaring itu bagaikan sarang laba-laba segera membelenggu tubuhnya, dengan kegirangan Quick Tailop segera berteriak, lihat kau, akan kabur kemana lagi yanjit juga telah menerjang ke muka, kakinya langsung menendang jalan darah hiat hei dipinggang orang itu, siapa tahu, pada saat itulah dari balik jaring tersebut kembali memancar keluar berpuluh-puluh titik cahaya tajam yang meluncur ke depan bagaikan hujan deras, kali ini giliran Quick Tailop dan yanjit yang merasa terkejut, pada saat itu pula dari luar dinding mendadak melayang datang sebuah kaitan yang segera menggaet jaring tersebut, tentu saja di ujung kaitan itu terdapat seutas tali, tentu pula tali itu sedang ditarik seseorang dengan demikian, jaring itu pun segera tertarik ke atas sewaktu jaring itu ditarik kembali, Quick Tailop dan yanjit telah menubruk datang walaupun dia dan yanjit sama-sama merasa terkejut, tapi senjata rahasia tersebut sama sekali tidak disambitkan ke arah mereka berdua secara bersamaan waktu semua senjata rahasia tersebut ditujukan hanya pada tubuh yanjit seorang maka Quick Tailop lebih kaget dan lebih gelisah daripada yanjit meskipun dia tak tahu bagaimana caranya untuk menghadapi keadaan tersebut, namun tubuhnya telah menubruk ke arah yanjit, menubruk tubuh yanjit dengan cepat kedua orang itu bergulingan di atas tanah Quick Tailop hanya merasakan badannya menjadi sakit, tiba-tiba sekujur badannya menjadi kaku sedemikian kakunya sampai perasaan dan kesadarannya pun ikut menjadi kaku ia tak sempat menyaksikan jaring itu ditarik orang, pun tidak menyaksikan orang dalam jaring itu melompat ke atas dalam keadaan sadar tak sadar, dia hanya mendengar dua kali jeritan, sebuah jeritan kaget, sedang yang lain jeritan kesakitan tapi dia sudah tak dapat membedakan lagi siapa yang menjerit kaget dan siapa pula yang menjerit kesakitan dia hanya tahu dirinya tak sempat menjerit apa-apa, sebab giginya sedang saling menggertak ada sementara orang mungkin akan menjerit keras di hari biasa, tapi dikala sedang menderita, dia tak akan mendengus atau merintih tak disangka lagi Quick Tailop adalah manusia seperti itu ada sementara orang menjadi lupa akan keselamatan jiwa sendiri sewaktu menyaksikan temannya sedang terancam oleh bahaya tak disangkal, Quick Tailop juga manusia seperti ini asal dia sudah menerjang ke depan, pada hakikatnya dia tak akan memperdulikan mati hidupnya lagi jeritan kaget itu seakan-akan makin jauh, makin tak terdengar lagi tapi, suara apakah ini? betulkah ada orang sedang menangis? pelan-pelan KWI Tailop membuka matanya, dia lantas menyaksikan butiran air mati di atas wajah Yanjid ketika Yanjid melihat matanya terbuka lebar, tak tahan dia pun berteriak keras dengan penuh kegirangan, dia telah sadar kembali dari sisinya segera terdengar seseorang menyambung, kalau orang baik tidak berumur panjang bencana akan berlangsung seribu tahun, aku sudah tahu kalau dia pasti tak akan mati, itulah suara dari Ong Tiong. Suara itu sebenarnya hambar, tapi sekarang kedengarannya agak gemetar. Kemudian, KWI Tailop baru menyaksikan raut wajahnya. Selembar wajah yang dingin dan hambar itu sekarang diliputi rasa girang, berseri dan agak emosi. Sambil tertawa KWI Tailop lalu berkata, apakah kalian mengira aku sudah mampus? Ia memang lagi tertawa, tapi tampangnya sewaktu tertawa jauh lebih mirip menangis. Sebab begitu tertawa, sekujur badannya segera terasa sakit. Diam-diam Yanjid menyekair matanya, lalu berbisik, baik-baiklah berbaring, jangan pergi-pergi dan jangan berbicara apa-apa baik. Sepatah kata pun tak boleh bicara kata Yanjid lagi. KWI Tailop mengangguk. Juga tak boleh mengangguk, pokoknya bergerak sedikit pun tidak boleh. KWI Tailop benar-benar tidak berkutik lagi, hanya sepasang matanya saja yang terbelalak lebar sambil mengawasi Yanjid. Yanjid menghela nafas panjang, katanya dengan lembut, tubuhmu sudah terkena sebatang pakus yang bunteng, sebatang panah pendek, ditambah lagi dengan dua batang jarum beracun, hak kekatnya selembar nyawamu itu berhasil dipungut kembali, maka kau harus baik-baik menyayangi dirimu, sewaktu berbicara, sepasang matanya kembali menjadi merah. Ong Tiong juga menghela nafas, katanya, bila kau melarang dia berbicara, mungkin gak akan lebih menderita lagi, betul seru KWI Tailop cepat-cepat. Yanjid segera melotot sekejap ke arahnya, serunya, tampaknya aku benar-benar menjadi bibir orang ini kalau aku sedang berbicara, badanku tidak terasa sakit, masa benar-benar dia ingin tertawa tapi ditahan, pelan-pelan terusnya, sebab kalau aku sedang berbicara, maka semua rasa sakit itu baru akan kulupakan. Yanjid memandangnya, sinar matu itu entah memancarkan rasa sayang, atau mengomel, atau perasaan cinta yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Paras mukanya pucat, ia seperti mayat, lebih pucat daripada kertas jendela di depan sana. Fajar telah menyingsing, sinar seng surya telah memancar masuk lewat balik jendela. Walaupun malam ini mereka lewatkan dengan penuh penderitaan, toh akhirnya dilewatkan juga. Tak tahan lagi Quick Tailok lantas bertanya, bagaimana dengan si kebuang besar itu sekarang telah berubah menjadi seekor kebuang mampus? Jawab Yanjid cepat. Rupanya jeritan ngeri yang terdengar oleh Quick Tailok adalah jeritan dari mulutnya. Tapi kata orang, ulat yang berkaki seratus mati pun tidak kaku, maka Quick Tailok bertanya lebih jauh, benar-benar mampus sudah mampus seutuhnya. Yanjid tidak menjawab, yang menjawab adalah Lim Tai Peng, ku jamin dia sudah mampus, mampus sampai ke akar-akarnya. Kaukah yang membunuhnya Lim Tai Peng menggeleng? Yanjid yang melakukan sahutnya. Tiba-tiba ia tertawa dan lanjutnya, apakah kau tak pernah menyangka kalau dalam keadaan seperti itu, dia masih sempat membalaskan dendam bagi Mukwick Tailok? Memang tak pernah menyangka, sebab pada waktu itu sudah jelas dia sedang menindihi tubuh Yanjid. Dia ingin bertanya kepada Yanjid, tapi Yanjid sudah melengus ke arah lain. Lim Tai Peng pun berkata lagi, aku pun tidak menyangka sampai di situ, tapi aku dapat menyaksikan ketika si kebuang besar itu baru melompat bangun, ada sebilah pisau telah menembusi tenggorokannya, aku pun dapat melihat darah yang bercucuran di tanah, di tanah cuma ada darahnya. Kemana orangnya sudah pergi, kabur sambil membawa pisau tersebut, masa orang mati juga masih bisa berjalan karena orang mati ini masih memiliki sisa tenaganya yang sedikit. Paling banter juga sekali hembusan napas saja. Kwik Tailok segera menghembuskan pula napasnya yang mengganjal di dalam dada, dengan wajah berseri katanya, tampaknya kita masih belum terlalu rugi betul, sekarang kita akan menghadapi mereka berempat dengan empat orang pula, kata Kwik Tailok sambil tertawa getir. Tiba-tiba Ong Tiong berkata, mereka tak lebih hanya tinggal tiga orang saja, mana mungkin tinggal tiga Ang Nyo Chu, ular bergaris merah dan cuim yahu. Apakah kau lupa dengan Net Hoi Tiong Tian? Eng Tiong Ong aku tak akan melupakannya mendadak mimik wajahnya berubah menjadi aneh sekali, sorot matanya seakan-akan sedang memandang suatu tempat yang jauh sekali. Hang Nyo Chu, Cilion Chua, cuim yahu ditambah pula dengan Eng Tiong Ong, bukankah jumlah mereka menjadi empat orang tiga tambah satu kan menjadi empat? Kenapa masih tiga pandangan Ong Tiong terasa kosong? Entah apa yang sedang dilihat, dan entah apa pula yang sedang dipikirkan, wajahnya hanya kosong dan hambar. Sampai lama sekali, sepatah demi sepatah dia baru berkata, karena akulah Hit Hoi Tiong Tian Eng Tiong Ong tak seorang pun yang menanyakan masa lalu Ong Tiong, sebab mereka dapat menghormati hak setiap orang untuk menyimpan rahasia pribadinya. Kalau Ong Tiong tidak berkata, mereka pun tak akan bertanya. Rahasia dari Ong Tiong hanya Ong Tiong sendiri yang berhak untuk membicarakannya. Ong Tiong bukanlah seseorang yang tidak suka bergerak semenjak dilahirkan. Sewaktu masih kecil dulu, bukan saja gemar bergerak, bahkan sukanya setengah mati dan bergeraknya luar biasa. Sejak berusia enam tahun, dia sudah pandai memanjat pohon. Ia pernah memanjat pelbagai macam pohon, maka dia pun pernah terjatuh dari pelbagai macam pohon. Jatuh dengan posisi serta gaya yang beraneka macam. Yang paling parah adalah sewaktu batok kepalanya mencium tanah lebih dulu, hampir saja batok kepalanya putus jadi dua. Menanti ia sudah mulai dapat bergelantungan di atas pohon macam monyet, dia baru tidak memanjat pohon lagi. Karena memanjat pohon baginya sudah semen tidur di dalam balik selimut saja, sama sekali tidak mendatangkan rangsangan. Sejak itu pula, setiap hari ayah ibunya harus mengirim segenap pembantunya untuk mencari dia kemana-mana. Waktu itu meski keluarganya sudah jatuh pilot, tapi pembantunya masih ada beberapa orang. Setiap kali mereka berhasil menemukannya kembali, keadaannya pasti kecapaian setengah mati, seakan-akan didorong dengan ujung jari pun besar kemungkinan akan roboh. Tapi dia masih tetap melompat-lompat dengan segarnya, bagaikan udang yang baru keluar dari air. Sampai pada akhirnya siapapun enggan untuk pergi mencarinya. Lebih baik memotong kayu bakar 800 kati daripada disuruh menemukan dirinya. Lebih baik membersihkan jalan raya daripada disuruh mencari jejaknya. Oleh karena itu orang tuanya pun terpaksa harus menyingkirkan ingatan tersebut, terpaksa mereka membiarkan dia bermain sekehendak hatinya dan selama dia suka. Untung saja setiap 2-3 hari dia masih mau pulang satu kali. Pulang untuk mandi, makan, ganti pakaian, pulang untuk meminta uang jajan. Sebab pada waktu itu dia masih berusia 3-14 tahunan, dia masih merasa minta uang kepada orang tuanya masih merupakan suatu kewajiban yang lumrah. Menanti dia sudah menginjak dewasa, dan merasa sudah saatnya untuk berdiri sendiri, sulitlah bagi orang tuanya untuk bersuamuka lagi dengannya. Lo Sian Seng dan Lo Tai Tai ini entah sudah berapa kali bersumpah di dalam hatinya, bila ia pulang nanti, akan ku rantai kaki dan tangannya dengan rantai yang besar, akan ku hajar kakinya sampai putus, coba lihat apakah dia masih bisa kelayapan lagi atau tidak, tapi menanti dia pulang ke rumah, menyaksikan tubuhnya yang kurus dan kelaparan, mukanya kuning dan mengenaskan, hati Lo Sian Seng pun menjadi lemah dan paling bantar dia hanya dipanggil masuk ke kamar baka untuk dia beri pelajaran dan nasihat. Sementara Lo Tai Tai pun sudah turun ke dapur dan buatkan kuah ayam, belum habis nasihat dari Lo Sian Seng, paha ayam sudah dijejalkan ke mulut anaknya. Mungkin di dunia ini hanya orang tua berputera tunggal yang dapat memahami perasaan mereka waktu itu. Mereka yang menjadi anaknya, tak pernah akan mengerti perasaan dari orang tuanya. Ong Tiong pun tidak terkecuali. Dia hanya mengerti, bila seorang lelaki sudah menginjak dewasa, dia harus berkelana untuk membangun dunianya sendiri. Maka dia pun mulai berpetualangan untuk berusaha membangun dunianya sendiri. Ketika itu dia baru berusia 17 tahun. Seperti pula pemuda-pemuda berusia 78 tahun lainnya di dunia ini, sewaktu Ong Tiong pertama kali meninggalkan rumahnya, dia hanya merasakan semangat yang menyala-nyala serta ambisi dan cita-cita yang setinggi langit. Tapi bila dua hari kemudian, dikala perut sudah mulai lapar, lambat laun dia pun mulai teringat akan rumah. Kemudian dia pun akan merasakan hatinya menjadi kosong, merasa amat kesepian. Dalam keadaan begini, dia pun akan berusaha keras untuk berkenalan dengan teman baru, tentu saja seorang teman perempuan yang paling baik. Pemuda berusia 7-18 tahunan manakah yang tidak mengharapkan cinta? Tidak menghayalkah dia? Menanti dia sudah merasa kesepian setengah mati itulah, si Ang Nyo Chu yang suka menolong kesulitan dan penderitaan orang pun muncul di depan mata. Perempuan itu dapat memahami ambisinya, memahami pula penderitaan serta kemurungan yang mencekam perasaannya. Dia menghibur hatinya, menganjurkan kepadanya untuk melakukan pelbagai urusan. Bila seorang lelaki sejati mau hidup di dunia ini, maka pekerjaan macam apapun harus dicoba, perbuatan apapun harus dilakukan, dalam pandangan Ong Tiong waktu itu, setiap patah katanya seakan-akan merupakan suatu firman. Bila seseorang ingin hidup maka dia harus punya uang, punya nama, sebab kehidupan seseorang di dunia ini sesungguhnya adalah demi kenikmatan, serta kebahagiaan, waktu itu dia masih belum tahu, kalau dalam kehidupan seseorang selain kenikmatan masih terdapat pula lebih banyak perbuatan yang lebih bermakna. Oleh karena itu untuk berhasil mendapat nama, dia tak segan-seganya untuk melakukan perbuatan apapun. Akhirnya dia pun menjadi tenar. Waktu itu umurnya belum mencapai 20 tahun, tapi dia telah menjadi Raja Elang yang sekali terbang menembusi langit. Ternama memang merupakan suatu peristiwa yang mengembirakan. Dengan sebisanya dia melakukan banyak pekerjaan, dengan begitu saja menjadi tenar. Pakaian yang dikenakan adalah pakaian yang termahal, arak yang diminum pun merupakan arak wangi yang harganya tiga tahil perak sekartinya. Dia sudah mengerti untuk memilih tukang jahit yang paling baik. Hidangan haisip yang masak kurang matang sedikit saja, dia segera akan menumpahkannya di atas wajah koki. Bukan saja dia mengerti untuk mencari kenikmatan, lagi pula kenikmatan yang dirasakan pun luar biasa sekali. Sebenarnya dia merasa puas sekali. Tapi entah apa sebabnya, mendadak ia merasa agak menderita, agak murung, lagi pula jauh lebih murung daripada dahulu. Sebenarnya setiap kali kepalanya menempel bantal, dia lantas tertidur nyenyak, tapi sekarang dia seringkali tak bisa tidur. Bila sudah tak bisa tidur, dia pun seringkali bertanya kepada diri sendiri, semua perbuatan yang kulakukan, sebenarnya pantaskah kulakukan teman-teman yang kujalin selama ini, sebenarnya betulkah merupakan teman sejati seseorang selain mencari kenikmatan buat diri sendiri, apakah harus memikirkan pula urusan yang lain tiba-tiba ia mulai teringat rumah, teringat orang tuanya. Di dunia ini memang terdapat banyak sekali koki-koki kenamaan, tapi tak akan mampu membuat kuahayam seperti yang dibuat oleh ibunya. Kata-kata sanjungan dan muluk-muluk diterimanya selama ini, lambat laun terasa kurang menarik bila dibandingkan dengan kata-kata nasihat dari ayahnya. Bahkan cumbu rayu dari Ang Niyo Chu yang manis dan meserapun kedengarannya tidak lebih menarik daripada kata-kata yang pernah didengarnya dulu. Kesemuanya itu masih belum terhitung penting. Yang paling penting lagi adalah secara tiba-tiba dia ingin menjadi seorang manusia yang normal. Seseorang yang tiap malam bisa tidur dengan hati yang aman tenteram. Maka dia pun mulai menyusun rencana untuk meninggalkan penghidupan semacam itu, meninggalkan teman-teman seperti itu. Tentu saja dia pun tahu bahwa mereka tak akan melepaskannya pergi dengan begitu saja. Pertama, karena mereka masih membutuhkan dirinya. Kedua, karena banyak rahasia yang dia ketahui. Satu-satunya yang masih mujur adalah selama berada di hadapan mereka, ia tak pernah menyinggung soal rumahnya dan orang tuanya. Hal ini entah dikarenakan dia takut orang tuanya kehilangan dia, atau dia takut kehilangan orang tuanya, bersambung jelit 17.